Intro Baru-baru ini tular di laman sosial mengatakan bahwa Tun Dr. Mahathir Yang pernah menyandang Perdana Menteri selama 22 tahun dan 22 bulan Telah memperkayakan anak beliau dan keluarga-keluarga beliau Ini bukan saya yang katakan Namun Perdana Menteri ke-10 Malaysia Iaitu Anwar Ibrahim sendiri Yang mengatakan bahwa Tun Dr. Mahathir ini telah memperkayakan Anak dan keluarga beliau Namun di dalam salah satu yang mengejutkan pada hari ini Di mana bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Mengeluarkan saman Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Wow Pasti ramai yang tertanya-tanya Apakah saman tersebut Yang telah dikemukakan Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan jumlah Yang dikatakan saman tersebut Sebanyak 150 juta Wow bukan sikit Wow bukan sikit 150 juta Tun Dr. Mahathir Muhammad Mengumumkakan surat saman kepada Anwar Ibrahim Beliau menentang Perdana Menteri ke-10 Malaysia Disebabkan salah satu ucapan beliau Iaitu Anwar Ibrahim Baru-baru ini mengatakan bahawa Bekas Perdana Menteri yang pernah menyandang Perdana Menteri selama 22 tahun 22 bulan Telah memperkayakan anak dan keluarganya Dan hari ini Yang dikatakan Tun Dr. Mahathir Muhammad Beliau pernah meminta Anwar untuk Meminta maaf Namun Tidak ada respon yang dikatakan Anwar Ibrahim Tidak ada kata putus Berkenaan dengan Tuntutan permohonan maaf Yang dikemukakan Tun Dr. Mahathir Muhammad Terhadap Anwar Ibrahim Dan yang mengejutkan pada hari ini Dimana Tun Membuka satu surat saman kepada Anwar Ibrahim Sejumlah 150 juta Wow Oke baiklah Di dalam salah satu isu di media Pada hari ini Dan mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir Muhammad Saman Anwar sebanyak 150 juta Dr. Mahathir Muhammad telah menfailkan saman Libel 150 juta terhadap Anwar Ibrahim Kerana mendakwa beliau Memperkayakan diri keluarganya Dan rasis antara lain Dan bekas Perdana Menteri Yang berusia 97 tahun itu menuntut Ganti rugi am Sejumlah 50 juta Dan ganti rugi teladan Sebanyak 100 juta Mahathir juga mendakwa Kenyataan itu dibuat Anwar Atas kapasitinya Sebagai Perdana Menteri Dan oleh itu Ia mempunyai kesan lebih teruk Terhadapnya berbanding Kenyataan sama Yang dibuat rakyat biasa Dan katanya Dakwan itu menjatuhkan Imejnya sebagai Negarawan dan bekas Perdana Menteri Beliau yaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Mahu Anwar menarik balik Semua kenyataan fitnah Yang telah dilontar terhadap beliau Yang telah disiarkan Di dalam media Sosial Dan Media Masa Dan katanya juga Kenyataan fitnah Anwar itu Bertujuan Menjatuhkan Imejnya Karena ia dilihat Dan didengar Oleh Orang-orang Ramai Mahathir juga Mahu Anwar membuat permunan maaf Tanpa syarat Wow Ini salah satu Pemimpin yang amat-amat Berani Menentang Anwar Ibrahim Saya ulang sekali lagi Mahathir ada mengatakan Bahwa Anwar perlu membuat permunan maaf Tanpa syarat Dan berjanji tidak akan Mengulangi Kenyataan yang sama Pada masa hadapan Saman itu telah difailkan Pada Rabu lalu Oleh peguam Mahathir Iaitu Rafiq Rashid Ali Bersama perakuan Segera Supaya ia Didengar Dan diselesaikan Dengan kadar segera Dan katanya Perkara itu adalah Kepentingan awam Kerana Enam negeri Dijangka akan Mengadakan PRN Tidak lama lagi Rafiq Juga berkata Kertas Kuasa Sudah diserahkan Kepada peguam Anwar Ibrahim Iaitu Thomas Philip Pada Hari ini Yang difailkan Pada hari ini Dan pengurusan Kes itu Ditetapkan pada 31 Mei ini Dan Anwar Dalam Kongres PKR Pada 18 Mac lalu Tanpa Menyebut nama Mahathir Merujuk tempo Seorang bekas Bosnya Yang menerajui Kerajaan Mahathir Dilantik Sebagai Perdana Menteri Selama 22 tahun Antara Tahun 1981 Hingga Tahun 2003 Dan sekali lagi Selama 22 bulan Bermula pada Mei 2018 Hinggalah Februari 2020 Anwar juga Menganggotai Kabinet Pimpinan Mahathir Pada tahun 1983 Sehingga Beliau Dipecat Dari Amno Dan Kerajaan Pada tahun 1998 Mahathir Juga berkata Bahwa Dakuan Anwar Kononnya Beliau Membolot Harta Untuk Diberikan Kepada Anak-anak Dan Keluarganya Yang Bermakna Kehilangan Harta Aset Atau Saham Orang Melayu Adalah Berkait Dengan Harta Aset Atau Saham Milik Keluarga Tuan Doktor Mahathir Dan Hakikatnya Semua Anak Plentif Adalah Individu Yang Berjaya Dalam Perniagaan Tanpa Campur Tangan Plentif Dan Salah Guna Kuasa Plentif Sebagai Perdana Menteri Mahathir Juga Turut Menolak Dakuan Beliau Merancang Yang Mengugut Bahwa Kententraman Awam Dan Menjatuhkan Kerajaan Semasa Dengan Menggumpul Individu Mempunyai Pengaruh Dan Kuasa Mahathir Juga Berkata Anwar Turut Membuat Kesimpulan Bahwa Beliau Menyalahgunakan Kuasa Dan Takut Disiasat SPRM Serta Didakwa Beliau Turut Menafikan Dakuan Anwar Kononnya Beliau Kaya Berbilion Bilion Dan Tidak Membayar Cukai Dan Memindahkan Wang Keluar Negara Dan Katanya Kenyataan Itu Adalah Andayan Atau Kabar Angin Daripada Media Sosial Tempatan Atau Media Luar Negara Mahathir Juga Berkata Beliau Hanya Menggunakan Wang Yang Telah Diperolehi Daripada Gaji Dan Elaun Sebagai Menteri Dan Selaku Perdana Menteri Wow Ini Amat Amat Dasyat Dan Hari Ini Kita Dikejutkan Dimana Tun Dr. Mahathir Muhammad Telah Pun Menyerahkan Borang Kepada Peguam Anwar Dan Dalam Borang Tersebut Ada Mengatakan Bahwa Anwar Diminta Membayar Saman Sejumlah 150 Juta Ini Amat Mengejutkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Masih Keada Lagi Rakyat Rakyat Di Malaysia Ini Menyokong Tun Dr. Mahathir Muhammad Atau Adakah Sepatutnya Tun Ini Patut Dilihatkan Daripada Dunia Politik Seperti Yang Anwar Katakan Di Dalam Kempen Beliau Sudah Sudalah Jangan Janganlah Menjatuhkan Kerajaan Anwar Sekarang Ini Apa Yang Kita Kena Fokus Katanya Anwar Bagaimana Untuk Menstabilkan Kedudukan Negara Di Malaysia Rakyat 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 Harus Diutamakan Itu Yang Anwar Inginkan Oke Baiklah Setakat Share Dari saya Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye